Rumah dua lantai dengan gaya desain modern minimalis, harganya fantastis banget, murahnya hanya satu emang saja ini dia Pandanaran Avenue. Halo sahabat Esther Property, kali ini saya berada di kawasan perumahan Jaya Metro, ini adalah salah satu masterpiece-nya di Jaya Metro. Nah ini dia Pandanaran Avenue, perumahan dengan konsep kluster yang berada di tembalang, letaknya di pinggir jalan utama dengan pengamanan one gate system, pintu gerbangnya besar, CCTV 24 jam, underground electricity, tidak ada kabel yang berkelentungan kalau kita lihat bersih enak ya. Lingkungan di sini masih asri dan nyaman, kita lihat masih banyak ini pohon-pohon hijau ya, tumbuhan hijau karena di tembalang ini masih seger, nyaman. Oke saya aja lihat rumahnya ya, nah ini adalah rumahnya dengan luas tanah 128, dan karpotnya sudah untuk dua mobil. Sudah ada kanopinya juga, bangunannya 102, yuk masuk ya. Nah di sini yang menarik sisi pintu ada di sebelah kanan, jadi pintunya tidak di tengah-tengah tapi ada di sebelah kanan, dan di sebelah kiri saya ini ada jendela kaca yang besar. Oke Nah ini saya masuk di dalam rumah, jadi di sebelah kiri ini langsung untuk ruang makan. Di sini sudah disediakan untuk satu meja makan dan empat kursi makan. Kemudian kita akan lanjut di space yang ada di belakang, ini adalah untuk dapur. Di sebelah kirinya ini dapur, dan sebelah kanannya ini untuk laundry ya. Nah oke, masih ada space, masih ada sisa tanah bisa untuk halaman, atau kalau sahabat-sahabat poverty membutuhkan ruangan lagi, tinggal nanti dikembangkan, ditutup ya. Oke lanjut, saya mau tunjukkan untuk sebelah kanan saya, ini adalah ruang keluarga. Karena ini adalah open space ya. Sebelah kanannya ini adalah satu kamar tidur yang di lantai satu. Di sini ruangannya cukup luas. Dengan ada jendela kaca di sebelah kanan. Kemudian di sini ada tempat tidurnya. Serta ini lemari pakaian meja rias ada di sisi kiri ya. Dari kamar tidur di lantai satu, saya mau tunjukkan di sebelah kiri ini ada kamar mandi luar. Ini karena disetting dengan mebel, dikamuflase, ini kan nggak kelihatan. Tetapi di dalamnya ada kamar mandi di luar ya. Oke, ini adalah kamar mandinya. Kamar mandi ini sudah ada shower. Ada closet, juga ada washuffle-nya juga. Sebelum ke lantai dua, tadi yang saya bahas di depan bahwa di sebelah kirinya ini ada jendela kaca yang besar. Jadi ruangannya ini terang dan udaranya pun bagus. Lanjut, lantai dua. Kita lanjut. Di lantai dua ini ada tiga kamar tidur dan satu kamar mandi dalam dan satu kamar mandi luar. Yuk, saya tunjukkan kamar tidur yang pertama di lantai dua. Nah, ini kalau di unit contoh ini, settingnya ini untuk cewek nih. Karena untuk cewek kan warnanya dikasih warna pink ya. Tapi ketika sahabat esok property beli rumah, ini rumahnya tanpa mebel ya. Jadi bisa disetting sendiri. Di sini ada jendela kaca yang besar juga ada dua. Saya lanjutkan, ini kamar tidur yang kedua di lantai dua. Nah, di sini kamar tidurnya untuk settingnya untuk anak cowok nih ya. Nah, kita bisa lihat ini sudah ada lemari pakaian, empat pintu. Kemudian ada meja belajar. Juga ini tempat tidur. Sebelah kirinya ini juga ada jendela kaca yang besar. Ya, lanjut ke kamar tidur utamanya. Sebelumnya saya mau tunjukkan untuk kamar mandi yang di luar. Ini kamar mandi yang di luar, sudah ada wastafel, closet juga sudah ada cowernya. Lanjut ya, kamar tidur utama. Nah, ini adalah kamar tidur utama yang berada di lantai dua. Nah, ini desainnya unik. Sebelah kiri ini. Ini meja rias. Kemudian lemarinya pakai yang pintu sorong ya. Kemudian di sini double bed. Dan di sebelah depannya itu ada balkon. Nanti saya akan tunjukkan. Tapi saya mau bahas yang di sini dulu. Ini adalah lemari pakaian. Ya, di sini ada lemari pakaian. Nah, oke. Kemudian di sebelahnya ini adalah headboard yang untuk TV. Ya, untuk nonton TV. Menariknya, ini desainnya sepertinya tidak ada akses. Tidak ada kamar mandi dalamnya. Tetapi ini adalah akses pintu menuju ke kamar mandi dalam ya. Kita akan lihat ya. Nah, ini adalah kamar mandi di dalam. Dan kamar mandi di dalamnya cukup luas. Di sini ada shower, sudah ada closet, maupun sudah ada wastafel. Dari kamar mandi di dalam, kamar tidur utama. Saya mau tunjukkan balkonnya nih. Karena di kamar tidur utama ada spesial ini balkon. Bisa kita lihat ya. Nah, ini adalah balkon yang cukup luas. Karena ini kurang lebih balkonnya sekitar panjangnya sekitar 4 meter. Kita bisa santai-santai di sini. Oke, lanjut. Sahabatnya Sepoporti, saya sudah selesai mereview rumah mewah yang berada di Pandanaran Avenue. Unian mewah bernuansa alam. Ini rumah dua lantai dengan harga 1 emang saja. Rumah murah ya. Nah, di sini one gate system. Dan rumahnya total ada 4 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Lokasinya ada di tembalang. Dan ini dari undip dekat. Hanya sekitar 5 menit saja. Untuk info lebih lanjut, bisa hubungi saya Elsa di 08522 5676801. Thank you yang sudah like, sudah subscribe, dan juga sudah membunyikan lonceng notifikasinya. Sekali lagi, thank you and God bless you. Terima kasih telah menonton!